Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik barengan sama gue Taufik Nobu Hari ini kita akan ngomongin satu buah handphone yang menurut gue ini banyak benernya Tapi kayaknya bakal jadi target tim mendang-mending Yaitu handphone yang satu ini, Samsung Galaxy A02s Disclaimer, handphone ini emang dikirimin sama Samsung Indonesia ke gue Tapi mereka tidak punya hak suara di video kali ini Gue gak dibayar dan emang ini semuanya adalah pandangan gue Setelah menggunakan Samsung Galaxy A02s selama kurang lebih satu mingguan Samsung nyolong start di awal 2021 dengan ngeluarin Samsung Galaxy A02s ini secara resmi Dan reaksi pasar, hitungannya lumayan bagus ya Terutama untuk varian 464-nya karena memang dia sampai sold out Pertanyaannya ya pasti simpel, apakah memang bagus atau apakah memang worth it? Opini gue tetap sama seperti yang tadi gue bilang Kalau handphone ini adalah handphone yang banyak benernya Walaupun akan sangat mudah menjadi bulan-bulanan tim mendang-mending Atau orang yang hanya cinta dengan spesifikasi Kita mulai dari spesifikasinya dulu deh Untuk ngejelasin lebih lanjut Samsung Galaxy A02s ini punya chipset Snapdragon 450 Perpaduan RAM dan Storage yang gue punya ini Dengan baterai 5000 mAh Layar 6,5 inci Resolusi 720 x 1600 Dengan panel TFT PLS Kamera belakangnya terdiri dari 13MP main camera Plus 2MP macro cam dan juga 2MP depth sensor Kamera depannya 5MP Sensor-sensornya terdiri dari accelerometer, light sensor dan juga proximity sensor Dengan dimensi handphone 16,4 x 7,9 cm dengan tebal 9,1 mm Berat dari handphonenya ini sendiri 196 gram Kita sekarang akan beralih ke bagian data-data terlebih dahulu Kalau diukur pakai Geekbench 5, single core-nya ini bisa mendapatkan angka 129 Sementara multi core-nya 490 Multi touchscreen-nya masuk performa biasa aja Tidak masuk kategori gegas Sementara untuk penggunaan baterainya sendiri dari 100 ke 31% Itu gue bisa mendapatkan screen on time 4 jam 26 menit Dan untuk ngecharge handphonenya dari 12 ke 100% Gue memerlukan waktu 2 jam 44 menit Tentu untuk masalah ngecharge dan juga screen on time Ini hitungannya tiap orang akan punya experience yang berbeda-beda Tergantung dengan kondisi listrik rumahnya Tergantung kondisi pemakaian dan segala macemnya So, take it with a grain of salt Dan sekarang kita akan beralih ke masalah experience Disini ada 1 atau 2 hal yang bisa gue ceritain dengan cukup panjang Kita mulai dulu dari experience megang handphonenya Samsung Galaxy A02s ini punya fisik yang melebihi harganya Benar bagian belakang ini masih menggunakan polikarbonat Dan juga modelnya masih unibody Tapi didesain sedemikian rupa Sehingga masih sangat nyaman untuk digenggam Seenggaknya di tangan gue ini Lakukan bagian belakang handphone ini Dan juga bahan polikarbonatnya Plus teksturnya Ngebikin grip dari handphone ini terasa mantep Dan beratnya juga pas Tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan Untuk finishing bodi belakangnya Juga handphone ini udah bagus menurut gue Punya desain prism ala Samsung Dan juga ada teksturnya Susunan kameranya juga Walaupun masih tahun 2020 Tapi hitungannya masih cukup modern Menariknya model desain bagian belakang ini Kita temukan di Samsung kelas 3 juta ke atas di tahun lalu Makanya dengan keluarnya handphone 1 jutaan Samsung itu udah seperti ini Pertanyaannya jadi penasaran Samsung 3 juta ke atas di tahun 2021 akan seperti apa? Untuk bagian layar dengan ukuran 6,5 inci Resolusi layar Samsung Galaxy A02s ini masih HD Jadi emang untuk kualitas gambar tidak tajam Tapi di counter dengan tone warna yang kalau kita nonton multimedia Ini kelihatan udah bagus banget reproduksi warnanya Untuk multimedia sendiri ngomongin tentang speakernya Samsung Galaxy A02s speakernya ya kualitas handphone 1 jutaan lah Tidak ada yang istimewa Tapi seenggaknya usable kalau memang pengen digunakan Samsung Galaxy A02s ini seperti yang gue bilang di video unboxingnya Akan menjadi pendamping iOS device gue Jadi tidak full daily driver tapi pendamping daily driver Dan experience gue selama 1 minggu menggunakan device ini Gue bisa bilang ya berjalan dengan lancar Kalau misalkan untuk lihat-lihat feed Instagram Atau mungkin juga lihat komen-komen Youtube Itungannya masih aman Dijadikan sumber wifi untuk kerja juga masih lumayan oke Jadi bisa dibilang untuk penggunaan handphone kedua Samsung Galaxy A02s ini aman Pertanyaannya gimana kalau ini menjadi satu-satunya handphone yang akan lo gunakan Gue akan bertanya balik ke lo Apa sih yang lo cari dari satu buah handphone Kalau misalkan emang lo pengen mencari handphone total untuk gaming Samsung Galaxy A02s ini bukan buat lo Penggunaan chipset Snapdragon 450 akan lumayan menahan lo dari bermain gaming dengan super lancar Bisa tapi bukan dengan kualitas terbaik Tapi kalau penggunaan lo itu lebih ke hari-hari ya Kayak misalkan ya buka-buka Instagram atau mungkin messagingan Sesekali foto-foto atau mungkin bikin video Samsung Galaxy A02s ini sebenarnya udah cukup Ya kata kuncinya itu cukup Tentu arti kata cukup disini adalah aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan Akan berjalan dengan baik-baik aja Tapi tidak gegas Oke masih ngomongin soal performa Snapdragon 450 Kenapa sih ini yang dipilih sama Samsung Jujur gue juga gak tau Mereka pasti punya alasannya sendiri Tentu kita sebagai user pengennya punya yang lebih tinggi lah Minimal mungkin Snapdragon 460 Tapi kita tetap harus adil dan juga mengasih apresiasi sama Samsung Yang kali ini berani bermain di luar zona nyaman Karena entry levelnya Samsung di bawah 2 juta Itu biasanya cuma punya RAM dan juga storage 332, 216 Kali ini mereka hadir loh dengan perpaduan RAM dan juga storage 464 Dan itu belum pernah terjadi sebelumnya ya Dengan seri entry levelnya Samsung Jadi di bagian itu kita mengapresiasi Walaupun memang harapannya ke depannya Gak cuma di RAM dan juga storage Tapi juga chipsetnya bisa naik Tanpa mengorbankan build quality Karena selama ini Samsung dikenal Punya spesifikasi yang hitungannya biasa aja Tapi build qualitynya bagus Apakah yang ini bagus? Iya Gak cuma masalah fisik dan juga desain Lo bisa ngeliat di bagian atas dan juga bagian bawah dagu sini Biasanya merek-merek lain yang harga handphonenya udah sampai 6-7 jutaan Suka ada item-item yang masuk gitu ya di sini Tapi lo bisa ngeliat di Samsung Galaxy A02s Kejadian itu tidak ada hitam-hitam di bagian sini Karena balik lagi build quality Fair price antara internal parts dan juga external parts Ya semoga bisa naik dua-duanya tanpa harga yang naik terlalu banyak Ya kan? Terakhir kita ngomongin masalah kamera Secara hasil foto ya dynamic range handphone ini gak luas Dan juga terlihat over sharpen Tapi kalau penggunaannya ya buat hari-hari dokumentasi biasa Hitungannya gak bakal masalah Dan kalau lo punya ilmu fotografi yang handal Cukup yakin lo bisa menghasilkan foto yang bagus dengan handphone ini Untuk penggunaan video Handphone ini emang mandek di 1080p 30fps Dan pas gue bikin video unboxing Samsung Galaxy A12 menggunakan handphone ini Kualitasnya ya masih bisa dibilang lumayan kejaga lah ya Buat handphone 1 jutaan Selama cahaya yang lo punya itu cukup Atau bahkan banyak Gue gak akan bohong Bukan shot yang paling bagus yang pernah gue dapetin Tapi seenggaknya untuk konten-konten di Youtube Masih bisa-bisa aja By the end of the day Samsung Galaxy A02s ini Ya satu buah handphone yang jauh dari kata sempurna Tapi Samsung pinter gitu ya Mau dicela Snapdragon 450-nya di counter dengan layar yang Masih TFT PLS tapi bagus Gak ada hitam-hitamnya creeping in gitu Punya layar HD 720 Tapi secara ton warna udah enak Jadi ya Handphone ini banyak benernya Gak sempurna Dan jadi benchmark kali jatuhnya ya Untuk manufaktur atau brand-brand lain Ngebikin handphone entry level Minimal Kayak Samsung Galaxy A02s ini Ya That's the video for today Buat lo yang penasaran Seperti apa Review gue Atau mungkin perbandingan Samsung Galaxy A02s Dibandingkan dengan Samsung Galaxy A12 Subscribe Dan juga nyalain notifikasinya Karena video-video itu In development Alias masih dibikin Buat sekarang topik nombor cabut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisika düş